Ya teman-teman, kita mulai lagi kelas jurnalisme digital Untuk materi mengenai membuat studio Dengan budget yang murah Tapi bagaimana kita membuat studio dengan budget yang murah tadi Menghasilkan apa yang seperti kita harapkan Sebelum kita menginjak pada materi tentang membuat studio Saya ingin tahu feedback dari teman-teman Siapa diantara teman-teman yang sudah menginstall aplikasi yang tadi saya jelaskan Sudah semua ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Putri sudah Halo Putri Sudah ya Putri sudah Dina sudah ya Denny Sudah ya EV5 Lite Oh ya Ya silahkan Apa Garis-garis ya Nanti kita bisa Cari masukannya Apa yang Apa kesulitannya Terus ketika Coba dipraktekan Bagaimana hasilnya Dan nanti ini kan proses ya Proses Kita learning by doing Dari aplikasi tersebut Dan teman-teman tidak harus pada aplikasi yang Seperti yang sudah saya Sampaikan Tetapi prinsipnya adalah Bagaimana kita membuat Bagaimana kita menginstall aplikasi Untuk kamera android Sehingga menjadi lebih baik Boleh yang free Saya sih free aja Saya juga Suka yang free Bisa Pilih yang free Full free Atau pilih 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 berbayar Tapi kalau gak mau ribet Yang free aja Yang berbayar kan Ada yang berbayar Pake OVO Pake Sopi Kalau saya mau berbayar Pake crypto aja Pake crypto yang murah Yang Binance Atau Pake yang Tron itu Saya mau Tapi kalau yang Crypto berbasis Ethereum Gak mau Mahal Palat Kalau bitcoin Transfer fee nya mahal Ya ada teman-teman Masukkan feedback dari teman-teman Pengalaman Menginstall Kesulitannya apa Silahkan Silahkan Dari Aplikasi-aplikasi Yang telah Di install Kesulitannya apa Kalau masih belum Ya silahkan Oh 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 iya Oh iya Baik Teman-teman Jadi gini Ini yang Yang jelas Yang penting adalah Sekarang Teman-teman Sudah menginstall Bahwa Nantinya Ini kan proses Proses belajar Nanti akan Kita temukan Kesulitan-kesulitannya Dari mana Nanti ini akan proses Minggu depan Nanti kita akan Sampaikan lagi Kita diskusikan lagi Memang cara Saya akan bikin Tutorial lagi Yang secara detail Mengoperasikannya Settingnya Settingnya seperti apa Dan Akan saya buat Perbandingan dengan Kamera yang tanpa aplikasi Jadi kan Jadi kan Kalau di Kamera Handphone ini kan Ada Aplikasi Yang sudah kita install Aplikasi Dan Kamera yang tidak Kita install Aplikasi Kita coba Bandingkan Hasilnya Seperti apa Kalau dengan Aplikasi Seperti apa Kalau kamera Bawaan Kamera tanpa Aplikasi Hasilnya Seperti apa Saya beberapa Sudah membandingkan Ya hasilnya Lebih baik Yang Pakai Aplikasi Itu Coba Ada lagi Ada lagi Teman-teman Oh sorry Saya mengaktifkan Satu Nah nanti Akan saya berikan Contoh Bagaimana Membuat Setelah ini Setelah Nggak ada Nggak ada Feedback Nggak ada Masukan Atau Tentang Install Tadi Install Dua Aplikasi Sekarang Akan saya Sampaikan Mengenai Membuat Video Membuat Apa Membuat Studio Dengan Biaya Biaya Murah Nah teman-teman Bisa Lihat Dua Gambar Ini Bisa Sorry Nah pada Gambar Yang Sebelah Kanan Saya Sebelah Kanan Itu Kan Ada Saya Menggunakan Kamera Handphone Kamera Handphone Ini Kamera Bawaan Ya Kak Kelihatan Masih Nggak 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 Bisa Auto Fokus Ya Beda Dengan Yang Sebelah Kiri Yang Sebelah Kiri Itu Kamera Webcam Tapi Yang Jelas Yang Ini Saya Tunjukkan Adalah Background Pada Green Screen Kain Hijau Di Belakang Saya Ini Yang sudah Lama Saya Beli Jauh Sebelum Pandemi Berapa Puluh Tahun Lalu Itu Saya Beli Terus Kemudian Saya Membeli Lagi Kemarin Yang Baru Harganya Lebih Murah Ya Pak Teman Teman Lihat Nah Ini Yang Itu Itu Saya Beli Green Screen Green Screen Yang Baru Harganya Rp60.000 Rp60.000 Sudah Dengan Ongkos Kirim Itu Rp60.000 Dengan Ongkos Kirim Dan Itu Memang Biasa Dipakai Untuk Green Screen Jadi Teman Teman Kalau Teman Membeli Mau Membeli Green Screen Tinggal Ngetikan Di Green Screen Di Tokopedia Atau Di Sopi Atau Di Biasa Teman Belanja Itu Akan Bisa Ketemu Green Screen Jadi Bukan Kain Tapi Langsung Aja Tulis Green Screen Ya Harganya Sekitar Rp70.000 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 Kalau Ada Diskon Bisa Rp60.000 Itu Anak Saya Yang Memilihkan Metode Supaya Ada Diskon Sekarang Pintar Pintar Kalau Belanja Belanja Di Online Nah Itu Tadi Tentang Jadi Tugas Teman Teman Selama Sepekan Kedepan Adalah Mencoba Mengeksplorasi Aplikasi Yang Sudah Install Yaitu Pertama Aplikasi Kamera For Android Untuk Meningkatkan Kualitas Kamera Smart Kanda Kedua Adalah Aplikasi Video Editor Adalah Yaitu Yaitu Sekarang Saya Lanjutkan Untuk Untuk Materi Membuat Memasang Studio Coba Simak Yang Satu ini Dulu Tapi Suaranya Tidak Puncul Ya Saya ingin Menunjukkan Jadi Ini Dapur Saya Dapur Yang saya Sulap Menjadi Studio Ini Ingin Menunjukkan Teman Teman Bahwa Tempat Yang Tidak Terlalu Luas Ini Dapur Yang Sekitar 2 meter Kali 6 Kita B Jika Kita Bikin Studio Dengan Lampu Ini Lampu Harganya Rp150.000 Lampu Harga Rp150.000 Satu Bicinya Yang Ini Bisa Beli Secara Online Sekarang Mungkin Lebih Murah Sudah Lama Saya Membeli Beberapa Tapi Untuk Teman Teman Empat Tanya Cukup Ini Dapur Yang Saya Sulap Menjadi Studio Ini Green screen Yang Dulu Saya Beli Ini Bisa Beli Green screen Yang Saya Beli Dan Kalau Prinsip Nya Si Ya Kain 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 Boleh Terus Tembok Dicet Ijo Juga Boleh Itu Namanya Green screen Triple Dicet Ijo Juga Bisa Tapi Kalau Membeli Yang Langsung Jadi Lebih Murah Kalau Membeli Green screen Yang Baru Saya Beli Itu Lebih Rata Lebih Tebel Dan Hija Nya Sudah Pas Lebih Murah 60.000 Sudah Dapat Lebarnya 2 meter Panjang 6 meter Kalau Yang Ini Kain Ini Lampu Anda Pasang Ini Ada Pengait Untuk Cantelannya Itu Anda Bisa Pakai Pisis Siku Lampu Kemudian Ini Lampu Kanan Kiri Anda Bisa Mengatur Lampu Pada Prinsipnya Adalah Mengaturan Lampu Ini Agar Tidak Bayangan Itu Tidak Jatuh Ke Kain Ke Green screen Sehingga Tidak Ada Bayangan Akan Lebih Bagus Semakin Tidak Ada Bayangan Semakin Bagus Kalau Seperti Ini Belum Saya Nyalakan Lampu Terus Ada Lampu Di Depan Lampu Di Samping Kiri Kanan Lampu Di Depan Ini Saya Pakai Lampu 50 V Tapi Terlalu Terang 50 Terlalu Terlalu Terang Sehingga Membuat Wajah Mengkilat Anda Bisa Lapisin Dengan Ditutup Dengan Filter Filter Boleh Mika Bisa Tisu Agar Tidak Terlalu Mengkilat Dan Tampak Soft Nah Itu Lampu Di Depan Yang Menyerot Langsung Dari Depan Ini Satu Lampu Sehingga Lampu Menyerot Ke Wajah Yang Dari Agar Kejauhan Terus Kemudian Ada Lampu Yang Dari Lebih Dekat Sama Kiri Dan Sama Kanan Bisa Kita Lapisin Filter Supaya Lebih Soft Dengan Tisu Atau Mika Ini Pakai Sisi Gu Sisi Gu Yang Harganya Rp 75 Rp Satu Batang Kalau Buru Saya Buru Ya Biar Lebih Soft Soft Tapi Tetap Ajab Anakku Jadi Kita Nyalakan Lampu Itu Itu Nah Kemudian Lampu Kita Nyalain Terus Kita Atur Lampunya Bagaimana Kita Tidak Ada Bayangan Ini Untuk Memudahkan Proses Editing Membilangkan Warna Hijau Nah Terus Baju Anda Baju Anda Jangan Ada Warna Hijau Nanti Terus Bagaimana Lampu Lampu Kanan Kiri Terus Depan Baju Kalau Mau Suting Sekujur Tubuh Dari Sepatu Sampai Ujung Rambut Nah Mungkin Nah Ini Dari Control Room Ini Dari Control Room Yang Kita Hubungkan Ini Pakai Webcam Aja Soalnya Kalau Pakai DSLR Untuk Kecepatan Internet Yang Lebih Besar Bandwidth Lebih Besar Karena Kalau DSLR Berat Untuk Delainya Banyak Sehingga Kecepatan Internetnya Harus Lebih Besar Itu Terus Sambungkan Ke Desktop Ya Desktop Kamera Webcam Terus Webcam Mengarah Ke Green Screen Tadi Seperti Itu Ini Yang Tadi Terus Kemudian Ini Jadi Tampilan Seperti Ini Tampilan Saya Lagi Ngomong Begini Dengan Background Studio Background Gambar Studio Gambar Studio Ini bisa Teman-Teman Dapatkan Gratis Kalau Teman-Teman Ada Ketik aja Di Google Itu Free Free Footage Studio News News Studio Itu yang Free Banyak Ini juga Saya dapatkan Free Tapi ada Sebeberapa Saya yang Berbayar Yang Membayar Berapa Dollar Itulah Footage Itu Lagi Ditempel Di Belakang Terus Kemudian Terus Kemudian Nanti Kita Saya Yang Belum Tahu Caranya Menghilangkan Warna Ijo Saya Kasih Tahu Itu Dan Selanjutnya Ini Kalau Ya Seperti ini Seperti ini Ketika Saya Berbicara Ini Green Scream Yang Lama Ya Masih Gelombang Gelombang Ya Karena Nggak Rata Tapi Kalau Dibuat Rata Gini Ya Ini Dibuat Rata Akan Lebih Mudah Gini Caranya Adalah Ya Kenapa Harus Warna Ijo Pertama Ada Dua Biasanya Yang Dipakai Adalah Green Screen Dan Blue Screen Nah Yang Paling Banyak Dipakai Adalah Green Screen Semua Televisi Kalau Teman Teman Lihat Di Televisi Pas Berita Itu Studio Gambar Studionya Mewah Begitu Itu Belum Tentu Setterli Beneran Maksudku Belum Tentu Itu Setting Bangunan Studio Tapi Bisa Itu Green Screen Aja Jadi Misalnya Disitu Banyak Aduh Banyak Apa Ya Itu Kebanyakan Kita Pakai Green Screen Atau Seperti Film Teman Teman Lihat Film Film Apa Yang Ada Monster Monster Itu Film 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 Animasi Apa Film Penangan Yang Pernah Ikut Bikin Itu Apa Film Itu Juga Banyak Main Green Screen Yang Baru Saja Tayang Di TV Yang Ada Orang Persilat Indonesia Yang Ikut Main Itu Beyond Apa Lupa Saya Itu Juga Gitu Jadi Gambar Gua Yang Ada Monster Monster Kemudian Ada Gua Guanya Tampak Aneh Dengan Apa Ya Seperti Di Dunia Asing Itu Yaitu Sebenarnya Green Screen Itu Warna Hijau Green Screen Bintang film Mainnya Di warna Hijau Seperti Ini Jadi Kalau Tampilan Saya Di Sini Kalau Kita Buat Green Screen Hijau Kita Hilangkan Coba Kita Hilangkan Kita Di Sini Kita Masukkan Filter Kita Masukkan Filter Color Correction Filter Chromacy 2 Nah Kita Hilang Nah Ini Birunya Hizunya Sudah Hilangkan Tinggal Kita Mainkan Membersihkan Biru Ini Sampai Bersih Terus Kita Atur Satur Saturasinya Terus Atur Ya Sampai Sampai Versi Oke Nah Setelah itu Untuk Backgroundnya Kita Upload Kita Upload Image Background Background Ya Seperti ini Ya Ya Seperti ini Ya Jadi Kenapa Warna Hijau Kenapa Harus Hijau Nah Tidak Di tubuh Kita Di kulit Kita Tidak Ada Unsur Warna Hijau Kecuali Kita Pakai Baju Hijau Kalau Baju Hijau Jelas Kelihatan Bolong Kalau Semua Baju Hijau Tinggal Kepalanya Seperti Terbang Seperti Hanya Kepala Doang Nah Hasilnya Akan Jadi Seperti Ini Ketika Kita Tadi Cukup Mudah Kita Hilangkan Ini Kita Edit Lagi Dikit Supaya Kita Hilangkan Lagi Pinggirnya Ini Garis Garis Pinggir Ini Tepian Rambut Tepian Baju Ini Supaya Tidak Seperti Potongan Seperti Seperti Cropping Tapi Ada Ada Edge Halus Itu Ada Cara Seperti Halus Ini Masih Ada Grecek Ini Karena Kainnya Lipatan Itu Bisa Kita Hilangkan Misalnya Kita Edit Kanannya Kita Crop Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Ini Sudah Kita Potong Nah Seperti Itu Itu Bisa Kita Bersihkan Kembali Pada Yang Tadi Oh Ini OBS Open Broadcasting Studio Itu Gratis Open Source Jadi Kita Tidak Usah Beli Ketik Aja Di Google OBS Jadi Kalau Mau Live Kalau Mau Live Tidak Perlu Ngedit Dulu Kecuali Videonya Bukan Live Kalau Bukan Live Kita Edit Bisa Edit Di Premiere Kita Edit Bisa Di After Effect Tapi Itu Berat Artinya Berat Premiere Itu After Effect Itu Butuh Memory Yang Begitu Besar Dan Prosesnya Akan Lama Tapi Kalau Mau Live Seperti Ini Kita Bisa Pake UBS Open Broadcasting Studio Itu Open Source Yang Bisa Dipake Gratis Itu Nah Selanjutnya Saya Coba Jelasin Lagi Itu Nah Ini Sebentar Nah Ini Nah Sekarang Kamera Saya Pindahkan Sekarang Coba Kamera Saya Pindahkan Ke Green Screen Yang Baru Ke Green Screen Yang Baru Kita Ke Studio Studio Kita Coba Tadi Buildernya Kita Hilangin Dulu Lampu Sebagai Warna Enak Ya Ini Ini Ya Tadi Green Screen Dan Lampu Ini ada Atas ada Lampu Juga Lampu Yang Di Di Depan Green Screen Itu Ada Tiga Lampu Terlihat Ada Tiga Lampu Lampu Kanan Kiri Kemudian Depan Depan Atas Dan Satu Lagi Yang Di Ya Ini Ada Lampu Satu Lampu Lagi Yang Dari Dari Depan Agak Jauh Soal Lampu Nanti Bisa Teman Teman Bisa Ngatur Sendiri Secukupnya Dan Kamera Juga Bisa Di Depan Agak Depan Merah Juga Seperti Depan Saya Sebentar Ya Oke Ini Teman Teman Di Sini Ini Satu Lampu Kanan Ini Kiri Terus Depan Terus Satu Lampu Lagi Terus Kemudian Prinsipnya Adalah Untuk Green Screen Prinsipnya Usahakan Tidak Ada Bayangan Yang Jatuh Di Green Screen Di Kain Hicu Kenapa Agar Nanti Ngeditnya Gampang Ini Seperti Ini Terus Ini Yang Dapur Kalau Ini Masih Kelihatan Nanti Bisa Kita Potong Terus Gerakan Tangan Kita Kan Tidak Seperti Itu Terus Ini Lampu Depan Kalau Terlalu Mencolok Kalau Ini Terlalu Terang Kita Coba Bisa Saya Lihat Lagi Ya Jadi Saya Suka Lihat Ini Kan Lampu Satu Lampu Berikutnya Kemudian Depan Nah Kemudian Kalau Di Belakang Ada Nah Ini Sudah Sedikit Ya Coba Teman-teman Bisa Atur Bagaimana Kita Misalnya Mundur Kalau Segini Bayangannya Bagaimana Bayangannya Bisa Kita Tangan Gini Ada Bayangan Coba Nanti Bisa Lampu Bisa Kita Atur Bisa Diatur Supaya Tidak Ada Bayangan Nah Kalau Gini Oke Tidak Ada Bayangan Tangan Kiri Di Ini Juga Tidak Ada Bayangan Terus Ini Coba Kalau Yang Kain Kain Khusus Green Screen Ini Ini Berbeda Dengan Kain Biasa Ini Warna Ini Lebih Tebal Seperti Yang Dipakai Untuk Tas Tas Ini Kalau Bisa Dihalusin Dikit Juga Supaya Tidak Bidu Bidu Tidak Bisa Terus Ini Sampai Bawah Sehingga Kalau Kita Pakai Sepatu Kalau Kita Mau Suh Kujur Badan Sampai Kaki Sampai Kujur Bawah Ini Bayangannya Juga Harus Kita Atur Mau Tidak Ada Bayangan Atau Bayangannya Nanti Jatuh Ke Lantai Kalau Itu Bisa Kita Lihat Caksikan Seperti Itu Cukup Jelas Mungkin Ada pertanyaan Dulu Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Untuk Bagaimana Caranya Menghilangkan Warna Hijau Terus Kemudian Kanan Kiri Ini Ada Perabutan Banyak Itu Kita Hilangkan Sehingga Dan Belakangnya Kita Tempatkan Kita Masukkan Gambar Studio Atau Gambar Yang Lain Gambar Studio Misalnya Gitu Terus Ini Kanan Potong Potong Saya Naik Bantuin Seperti itu Nanti Saya Caranya Menget Gampang Sekali Kalau Teman Teman Sudah Install Open Broadcasting Studio Di Kamera Di Laptop Kalau Laptop Terus Kalau Untuk Video Editor Yang Aplikasi Juga Ada Yang Ada Fasilitas Untuk Chromaginya Chromaginya Nah Itu Yang Penting Prinsipnya Lampu Bisa Teman Teman Atur Misalnya Agak Agak Kedepan Agak Dengan Dengan Cara yang Mudah Jadi Kalau Kita Coba Kalau Kita Coba Ya Kalau Kita Betung Ini 60.000 70.000 Terus Kemudian Itu Besi Siku Satu Batang 3 Meter Itu 75.000 Kaduk Dua Batang Sama Lampu Sudah Cukup Ya Sekarang Coba Saya Ngedit Ini Ada Empat Lampu Kanan Kiri Nah Sekarang Saya Coba Ini Kan Kita Coba Baca Bildernya Nah Ini Kita Coba Kita Hilangkan Warna Hijau Nah Kita Terus Kita Crop Dulu Nah Ini Kan Warna Hijau Sudah Hilang Terus Kemudian Kita Tadi Kita Upload Image Ini Coba Kita Lagi Ini Image Yang Tadi Ya Ini Nah Nah Sekarang Kita Hilangkan Yang Perabotan Perabotan Gambar Perabotan Yang Yang Berantakan Ini Ya Kita Hilangkan Perabotan Perantakan Itu Kita Transform Edit Kita Potong Yang Yang Krop Yang Samping Kiri Samping Kanan Ini Masih Belum Ya Terus Atas Atas Asas Amidu Orang Asas Of Hai nah sini Oh ya sekarang coba Hai eh yang ya Hai dari tapi kita dulu Hai bimbo yang ini Hai Nah kita kembali lagi ke sini tadi dari awal ya awal kita Masukkan Nah ini Pertama ini Terus kemudian kedua Setelah kamera tadi kita Masukkan di OPS Kita ambil Gambar studio Gambar studio image Background Jadi background yang sudah ada Nah Kita Nah Sekarang Ini mesti di Nah sekarang Ini Yang perabotan-perabotan ini Kita hilangkan Kita hilangkan Kita edit Sudah jadi ya Tapi masih ada Kita masih ada Perabotan ini masih kelihatan Perabotan ini masih kita hilangkan Kita crop lagi Nah sudah mulai bersih Nah itu Kita sudah lihat Sudah mulai bersih Jadi seperti Ada di studio Kita tinggal menghaluskan sedikit Menghaluskan sedikit Sentret Misalnya kita Dikit-dikit Bright Kita digit Kalau maksudnya kita Masih gelap Jadi kita atur Lagi Filternya Filternya Kalau Nah ya Kak mundur Nah Kalau Kak mundur Ya Kita mundur Bikin dia Terus Sudah Sayang Dan Yang Day seperti itu jadi prinsip kerjanya seperti itu tinggal ngatur apa ngatur detailnya ini aja seperti itu jadi setelah aslinya adalah belakangnya itu adalah warna hijau green screen kemudian kita ganti green screennya dengan gambar studio atau gambar apa aja kemudian ini gambar studio terus kemudian pada pada terus ini kita hilangkan warna hijaunya dengan filter tadi jadi di software OBS itu ada filter namanya chroma key kemudian color correction itu sangat mudah digunakan coba nanti tangannya gini ada bayangan nah disitu ketika tangan anakku seperti itu tidak tidak muncul bayangan di belakangnya mungkin cuma ada di bawah nah prinsipnya nah teman-teman teman-teman bisa lihat di kaki anakku ini di telan-teman masih ada biru-biru ada pantulan warna hijau nah itu nanti juga bisa dihilangkan nanti ada teknisnya bagaimana kita membuat supaya lebih bagus terus kemudian edge-nya ini pinggirannya ini pinggirannya ini juga bisa lebih halus tidak seperti potongan croppingan tapi lebih ada kita sedikit aja di edge-nya itu menyatu dengan background ada sedikit yang berpadu dengan backgroundnya sehingga orang disini tidak tampak tidak tampak croppingan tapi seperti ada di sebuah ruangan studio gitu coba tangannya gini nah itu coba lihat di belakang di pas di belakang tangan anakku itu gak ada gak ada bayangan ya berarti sudah bagus pencahayaan tinggal di bagian bawah agak maju dikit sih nah ya agak maju dikit melangkah ke depan dikit ya kalau dikit kalau gini karena lampunya kurang kurang ke depan atau kurang ke belakang jadi tinggal atur nanti lampunya bisa menyerot ke seluruh ke seluruh badan ya kayak gitu ya seperti itu mundur lagi dikit coba kita atur nah kita atur ketika mundur sedikit di bawah ini mesti ada satu lampu lagi di bawah ya di bawah ada lampu lagi menyerot ke kaki supaya ini gampang ngilanginya bayangan gercek-gercek ke biru ke hijau-hijau itu hilang nah itu oh udah nah ya terima kasih nah ya nah itu anakku nah itu ya eh sedar tadi ya itu tadi kan karena disini anu disini tadi kan menghilangnya ketika berjalan ke kiri itu kan langsung hilang karena disini aku prop tadi sudah potong itu kan nah sekarang potongannya aku coba filter jadi kan disitu nah sekarang saya pindahkan lagi kamera ke sini tadi nah nah itu ini kalau belakangnya kan hijau tapi hijau-nya tadi beda sekarang kita kita transportnya kita ini bisa 100 nah kurang atas 50 nah ini karena pencahayaannya beda maka akan sedikit berbeda dengan yang tadi ini ini tinggal kita edit seperti tadi filternya kita koreksi sedikit disini ada filter gamma nah kontrasnya mungkin brightnya kita edit ini masih ada agak kotor ya ini itu bisa kita bersihkan dulu lebih dikit dikit-dikit aja ya coba lebih bersih ya ya udah lebih bersih ya lebih bersih tapi disini problemnya warna wajahku agak kemerah-merahan itu bisa kita edit dikit chromatinya terus pinggiran ini juga bisa kita atur kalau seperti itu sini nah ini ini masih kita bisa atur warnanya satu ya seperti itu beberapa pengaturan ini masih bisa kita atur lagi supaya ini wajah ini lebih natural kelihatannya kan warna kulitku belap warna kulitku coklat ya sawo matang namanya bukan bule bule warna kulitnya ya putih nah itu kita tinggal atur di disitu di 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 bisa kita atur ya prinsipnya adalah kita menghilangkan warna hijau di depan tadi warna hijau di belakang dan kita ganti warna belakangnya dengan image atau dengan rekaman atau footage jadi tidak tidak hanya pada foto saja tapi video juga bisa belakangnya ini ini juga bisa kita buat video dan ini rambut 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 ini supaya kelihatannya biasanya kan tantangan terbesar dari teknik green screen itu adalah rambut rambut dan pinggiran itu supaya kelihatan kalau rambut yang jerawat menjerawat gini itu supaya masih kelihatan ada satu rambut itu masih bisa kelihatan itu tergantung dari pada lighting nya itu nah itu dulu ada pertanyaan dari teman-teman udah langsung jadi aja kalau mau searan ya tinggal ini jadinya mudah jadi kalau kita tadi sudah kita pasang green screen udah kemudian lampu terus yaudah kalau green screen sudah terpasang lampu sudah terpasang udah kita setting udah kita coba-cobak seperti tadi ya seperti saya anak saya tadi kita sudah fix udah tinggal kalau mau siaran ya tinggal langsung aja berdiri disitu atau kita kasih meja nah di green di depan green screen bisa kita kasih meja mejanya kita tutupi kain hijau terus meja tidak ada bayangan nah meja meja apapun kalau sudah kita tutupi kain hijau mejanya bisa kita ganti dengan meja yang dia biasa dipakai untuk siaran di televisi gambar meja kita akan banyak kita bisa mendapatkan gambar meja bisa mendapatkan gambar meja yang bisa kita download gratis ada juga yang beli ada juga yang gratis yang gratis banyak kok gambar desk tulis aja di anu desk news news desk free news desk footage atau free news desk foto kayak gitu bisa gitu ya jadi mejanya kalau di depan penyiarnya di di depan penyiarnya duduk aja terus nanti meja di kasih di kasih di bungkus warna hijau itu bisa terus mejanya kita ganti warna hijau meja kita ganti dengan misalnya mimbar kita ganti dengan meja video berita itu bisa atau kalau kita mau bikin acara masak aku kan pernah tuh bikin video masak memasak itu itu kan gambar backgroundnya gambar dapur dapur mewah bukan dapur yang tadi itu gambar mewah dapur mewah tapi sebenarnya itu warna hijau aja terus kemudian mejanya kita kasih meja bukan meja yang sebenarnya nah seperti itu jadi kita seperti masak di di sebuah dapur yang mewah tapi itu green screen dan itu sudah biasa dipakai di studio-studio televisi terus sudah pakai tapi kalau acara memasak-masak di studio televisi dapur beneran beda dengan saya juga pakai pernah dapur beneran tapi kelihatan berantakan banget kotor ya nanti aku upload videonya kan aku rekam juga ini tapi tidak aku live-kan di tadi ini tidak aku live-kan di youtube cuma aku rekam aja sehingga nanti bisa aku upload di di youtube setelah aku edit dulu sehingga nanti teman-teman bisa ya oh itu juga gambar yang kayak ini ya yang kayak ini ya ya itu kayak gitu aku duduknya gak bergeser aku duduknya tetap di tengah gini jadi aku duduknya tetap di tengah kemudian yang aku yang yang bergeser ini adalah ini yang kameranya tidak bergerak terus kemudian aku tidak bergeser tapi yang pada settingan pada scene berikutnya adalah frame itu yang ada di sebelah kiri jadi ini ada beberapa frame tuh nanti lain kali aku ajarkan bagaimana kita mengoperasikannya open broadcasting studio jadi ada scene 1 2 3 yang kita kita atur jika kita bisa mudah menggerak-gerakkan gini ini yang ya kayak gini ya nah kalau seperti ini kan aku ada di sebelah kiri tapi sebenarnya aku tidak bergerak aku tetap duduk kameranya juga tetap statis gitu dan ini tengah di TV ini gambar TV ini kita bisa kasih apa saja teks video dan sebagainya atau website itu sudah dari laptop sudah dari laptop dan bisa kita ganti-ganti misalnya tadi kan ini ganti ini ini kita ganti klik ya ini ganti nah ini ini ya ya di dalam kan nah ini bisa kita ganti bisa juga tidak ada teks tapi juga di TV ini bisa kita ganti dengan misalnya video bisa kita ganti dengan Zoom kalau kita sedang webinari dengan Zoom kita menjadi hostnya menjadi moderatornya tampilan aku yang sekarang ngomong ini ada di sini terus di sini narasumber kita bisa atur gitu jadi pada di layar TV ini narasumbernya terus sini hostnya itu ya ada pertanyaan kalau tidak ada karena waktu sudah jam 17.17 ya ini supaya shalat asar tidak telat bagi teman-teman yang mau menjalankan ibadah shalat asar supaya tidak telat kita cukup cukupkan sampai di sini dulu ya nanti pekan depan ya tapi jangan lupa masjid-masjid tugasnya ya tugasnya yang tadi install aplikasi kamera membuat kamera menjadikan kamera smartphone layaknya DSLR dengan aplikasi yang bisa anda install melalui Google Store atau Play Store secara gratis kedua aplikasi edit video melalui smartphone yang sudah teman-teman tadi install nah teman-teman mencoba rekam apa saja sekitar anda boleh anda sendiri selfie juga boleh ngomong seperti berita juga boleh terus kemudian coba anda edit potongan-potongan gambar tadi potongan video yang sudah anda bikin dengan aplikasi editor aplikasi video editor yang sudah di install ke selalu landa nanti pekan depan kita diskusikan kesulitan yang dimana terus kemudian bedanya dengan kamera asli kamera bawaan tanpa aplikasi di selalu landa apa lebih bagus atau atau malu jelik kalau jelik berarti ada masalah harusnya lebih bagus kita coba kalau bisa mencoba mengekspor 4K bayangkan kamera handphone dengan 16 16 pixel 16 megapixel bisa se-level setara dengan DSLR itu akan cukup bagus baik rekan-rekan cukup sekian dulu kita insya bertemu pekan depan dengan materi yang lain dan juga mendiskusikan tugas-tugas teman-teman kalau teman-teman sudah mulai mau membuat studio silahkan untuk mau membuat kamar kos jadi studio juga bisa mau kamar di rumah kamar tidur di rumah di studio juga bisa kalau mau ngerecokin dapur istri saya jadi studio juga tidak apa-apa itu terima kasih sampai jumpa pertanyaan depan dadah semua terima kasih ya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih